Ya, ya, ya! Warga membakar sebuah rumah di perbatasan desa Sonro dan Tolowi, kecamatan Monta, Bima. Tempat tinggal ini adalah satu dari lima rumah yang dihanguskan sekelompok orang. Masa juga melempari sembilan tempat tinggal penduduk dengan batu. Ini merupakan buntut dari konflik warga dua desa. Mereka saling serang. Keributan diduga dipicu oleh perkelahian antar pelajar di salah satu SMA yang mengakibatkan seorang siswa terkena panah. Terjadi ini, teman-teman dipicu oleh adanya perkelahian, perkelahian anak sekolah SMA 2. Sehingga dengan ada perkelahian itu, karena salah satu warga anak sekolah itu kena panah, sehingga diputu orang tuanya, masyarakat itu. Karena khawatirkan konflik nuas, sejumlah warga memilih mengungsi. Ratusan aparat dari Polres Bima serta Primobda, NTB, juga diterjunkan untuk mencegah keributan susulan. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Eka Husni, TV One, mengabarkan.